hai oke teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel Aris Andros Niko pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips khusus ya jadi tips cepat untuk membuat sebuah eh apa ya membuat sebuah persegi atau kota itu nanti dari tengah-tengah objek guys mungkin nah ini ya misalnya saya punya objek seperti ini guys ini sudah saya grup bawah juga sudah saya grup nah ketika ingin saya membuat objek ya membuat objek di sini pegangannya yang satu ke kanan yang satu ke kiri makanya di sini untuk membuatnya ya caranya cukup mudah sekali guys caranya cukup mudah-mudah sekali ya kalian tinggal arahkan ya ini ada garis ya dari sini ketika saya arahkan kursornya sampai muncul tanda titik midpoint in group berarti dia adalah titik-titik tengah ya titik-titik tengah saya klik di titik tengahnya ya akan kalau di sini supaya menghadap ke sana ya apa kursor tengahnya itu di klik guys kalau kalian pakai mouse seperti ini sumber hijau berarti dia menghadap ke depan dan ke belakang nah ketika seperti ini itu tidak bisa ya apa seperti ini saya buat hanya satu sisi aja dia hanya ke ke kanan saja perseginya nah supaya dia bisa simetris ke kanan dan ke kiri nah itu caranya kalian tekan tombol kontrol satu kali pada keyboard sehingga jadinya seperti ini nah nanti membuatnya nah itu dia apa ya simetris ya simetris dengan titik tengah yang kita buat tadi seperti ini jadinya ya nah jadinya se-seperti ini misalnya Oh saya pengen buat seperti ini ya Oke kalau sudah ya tinggal saya naikkan 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 aja nah ini dia tengahnya saya naikkan ke sini eh nah kalau sudah tinggal di nah dipersiapkan aja Oke jadi seperti itu ya Oke cukup mudah sekali simpel sekali ya bagi kalian yang belum tahu silahkan diterapkan aja guys jadi itu untuk mempercepat kinerja kalian atau untuk mempercepat eh pembuatan model bisket jadi seperti itu jadi kalau kita sudah nanti semakin banyak tahu triknya dalam menggunakan sesuatu itu nanti kalau kerja itu ya membuat desain rumah itu bisa cepat guys jadi tidak sampai lama ada lain sebagainya seperti itu Oke Oke mungkin cukup itu aja tips yang dapat saya sampaikan hari ini ya mungkin nanti ada beberapa tips-tips lain jangan lupa yang belum like video ini mohon silahkan di like yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe guys wah kalau kalian tidak subscribe nanti itu dia karena videonya itu biasanya ya saya usahakan update tiap hari guys seperti seperti itu Oke itu aja jadi saya air kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba semoga berhasil